Jadi bentuk kepala dan telinga mungkin harus ada keserasian juga secara keseluruhan Mungkin hanya itu Tapi model seperti ini itu hanya bisa buat bekal untuk menu ke kontes Jadi belum bisa dikatakan nginiki loh mesti juara Itu belum bisa karena apa di kontes itu juga ada lawan Juga ada peserta lain Tentunya di peserta lain itu juga mempunyai nilai keunggulan masing-masing Jadi seperti itu Itu menurut sepemahaman kita Jadi kembali lagi ke Pitulas Pitulas ini usianya tepat 5 bulan lebih 2 hari Jadi lahirnya tanggal 17 Agustus Bentuk kepalanya itu harapan kami lebih dari sakera Karena apa didukung dengan induk yang juga sudah terpilih atau sudah kita silangkan dengan model induk Nanti kita sepil Nah ini bentuk kepalanya Sudah menuju ke bapaknya atau barongan Jadi sakera ini anak barongan juga induknya gemini Dan nanti ada gemini di konten-konten kami bisa dicek model bentuk kepalanya Oke ini sakera nanti bulunya harapan kami melebihi dari bapaknya Itu harapan kami Tapi saklek ngeising Nah ini bentuk kepalanya Babone Pitulas jadi seperti ini Harapan kami nanti bisa melebihi kepala pak mboe Nah sakera sudah kita sepil kepalanya Dan kembahnya juga Kepalanya bagus Dan ini kita coba dengan model kepala induk seperti ini Dan keluarna Pitulas Alhamdulillah Untuk di usia 5 bulan Blower Nah ini di usianya dia 8 tahun lebih 1 bulan Nah ini bentuk kepalanya Juga bentuk index fixnya Tuh Dan harapan kami nanti kepala bisa lebih bagus Dari moyangnya juga bulunya juga lebih bagus Itu Jadi kita dari induk ke induk Dari menyilengan pejantan Tapi ini teman-teman Untuk di kandang kami kita Sinaune dari satu kerandah genetik jantan Jadi kita menggunakan jantan itu anak barongan Tapi untuk barongan sendiri Jadi ngawinnya juga keluar nanti yang kita buat maskot seperti sakera Itu kan juga ada genetik lain dari induk Nah Seperti itu Nah ini bentuknya barongan Bentuk kepalanya seperti ini Bentuk kepalanya seperti ini Dia besar dan juga ada Rambutnya itu sampai pipi lor Nah ini harapan ke depan kita perbaikan Dan ini mungkin yang Abas Mana datamu Eh dataku Eh toto Ngo tau Wey Kosei 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 Ayo 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 to Singo Tarong Matan Dibong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel kami JSMF Untuk kali ini hari ini teman-teman Di tanggal 19 Januari 2023 Nah mungkin Banyak teman-teman yang bertanya Buatkan konten Perkembangan Pitulas Nah di depan kita Untuk siang hari ini Pitulas di usia Tepat 5 bulan Lebih 2 hari Karena apa Lahirnya Pitulas ini Seperti namanya Podo Kalau jenengi Nah di jenengi Pitulas Mergo lahiri tanggal Pitulas Agustus Jadi Poenak Niteni Lur Niteni Poenak Karena jenengi Kui tanggal Lahiri Seperti apa Nanti lahirnya Bisa dicek Di konten kami Singtas lahir Dah si Yang Bisa dikatakan Sama Belantik Cilik Cereni Kayak dom Dom dalam arti Lincip Dan akhamdulillah Untuk saat ini Di usia 5 bulan Lebih 2 hari Mulai Terlihat Pasung Juga bentuk Fixed indexnya Atau Bisa dikatakan Dilihat Secara keseluruhan Nah ini Pola warna Kaki Kaki depan Kaki belakang Juga ideal Posturnya Bisa dilihat Membentukan Dada Ekor Rewas Nah ini Bisa Terlihat Dan juga Bisa Menjadikan Contoh Buat teman-teman Untuk Kamping Spek kontes Nah ini Mohon maaf Sebelumnya Mengapa kami bilang Spek kontes Karena Mungkin di kriteria Kontes yang Dilombakan Itu kriterianya Ada 12 Seperti ada Pola warna Ada telinga Ada bentuk Kepala Kaki Kepala Rewos Ekor Bulu Dada Gelambir Dan sebagainya Itu Di pitulasi ini Masing-masing Mempunyai nilai Keunggulan Nilai keunggulan Dalam arti Pola warnanya Juga Serasi Dipandang Untuk postur Keseluruhan Juga serasi Dipandang Serasi Dalam arti Bagaimana Serasi itu Nilai seni Tersendiri Jadi Di sawang Ki penak Di sawang Ki penak Jadi Untuk telinga Madu Ke bentuk Kepalanya Satu misal Seperti ini Kepalanya Bentuknya besar Tapi telinganya Daunya Itu Ciut Ciut Dalam arti Tidak ombo Tidak ombo Kurang lebar Jadi Mungkin Kurang serasi Jadi Mengapa Mungkin Kok Di kriteria Kontes Tidak tertulis Telinga Harus panjangnya Sekian Berapa Mungkin Kan Lebih Keserasiannya Itu Jadi Bentuk Kepala Dan Telinga Mungkin Harus ada Keserasian Juga Secara Keseluruhan Mungkin Hanya Itu Tapi Model Seperti Ini Itu Hanya Bisa Buat Bekal Untuk Menu Ke Kontes Jadi Belum Bisa Dikatakan Nginiki Loh Mas Dijuara Itu Belum Bisa Karena Apa Di kontes Itu Juga Ada Lawan Juga Ada Peserta Lain Tentunya Di Peserta Lain Itu Juga Mempunyai Nilai Keunggulan Masing-masing Jadi Seperti Itu Menurut Sepemahaman Kita Jadi Kembali Lagi Kepitulas Kepitulas Ini Usianya Tepat Tepat 5 Bulan Lebih 2 Hari Jadi Lahirnya Tanggal 17 Agustus 2022 Dan Hari Ini Dibuatkan Konten Usia Di Tanggal 19 Januari 2023 Jadi Pas 5 Bulan Lebih 2 Hari Jadi Seperti Itu Jadi Alhamdulillah Karena Genetik Induk Dan Bapaknya Itu Kepalanya Yang Menurut Kami Sudah Dari Sekian Pejantan Kita Terseleksi Menyilangkan Dari Induk Keinduk Dari Jantan Kejantan Itu Alhamdulillah Lahir Seperti Ini Bisa Dikatakan Menurut Kami Selain Bersyukur Itu Juga Tidak Terlalu Jauh Untuk Meleset Dengan Harapan Untuk Lahirnya Pitulas Jadi Seperti Itu Model Telinganya Seperti Ini Lahirnya Mungkin Ada di Konten Kita Lahirnya Dahil Wincip Nah Sekarang Ini Sudah Mulai Ada Pembentukan Nah Ini Karena Nanti Kita Sepil Coba Untuk Induk Dan Bapak Jadi Menurut Kita Ini Sepengalaman Kita Atau Jadi Menurut Sepengalaman Kita Kita Menyilangkan Dari Induk Dan Bapak Itu Nanti Anakannya Mungkin Yang Sangat Berbeda Kalau Di Pola Warna Pola Warna Memang Tidak Bisa Disetel Menurut Saya Paling Sulit Untuk Membuat Pola Warna Ini Karpe Kalau Lahiri Mungkin Iye Oke Melenceng Dikarenakan Apa Karpe Singitak Sing Gaya Rip Kalau Karpe Menusok Tidak Podong Mungkin Dwi Lahir Dengan Lengkap Sehat Itu Sudah Tapi Untuk Hiburan Atau Untuk Dunia Perlombaan Tentunya Juga Ada Buatan Kriteria Manusia Seperti Keindahan Di Pola Warna Telinga Kepala Jadi Seperti Itu Nah Ini Bentuk Modelnya Pitulas Ini Alhamdulillah Untuk Di Kelas E Prestasi Kita Coba Di Usia Kurang Dari Dua Bulan Untuk Kontes Juara Satu Dan Ini Untuk Kedepan Sekarang Tingginya Sudah Mulai Di Di Atas 65 Kalau Sekarang Mungkin Sekitar Usianya Ini Lima Bulan Tingginya Sekitar 5-76 Teman-teman Jadi Nanti Untuk Kontes Dia Masuk Di Kelas D Karena Di Kelas D Untuk Jantan Itu Batasannya Maksimal 80 Minimal 65 Ke Atas Kalau 65 Senti Ke Bawah Itu Kelas E Untuk Jantan Nah Ini Secara Keseluruhan Kita Sepil Seperti Ini Model Bentuknya Ini Model Bentuknya Seperti Ini Dan Ini Kita Coba Langsung Ke Bapaknya Jadi Bapaknya Adalah Sakira Nah Ini Jadi Kalau Mungkin Melihat Dari Pola Warna Sangat Ini Teman Teman Ya Bisa Dikatakan Agak Jauh Karena Pola Warna Sakira Untuk Bulu Ini Bulu Ini Macem Macem Teman Teman Kalau Bulu Lebat Bulu Tipis Sudah Sering Kali Kita Jumpai Tapi Untuk Warna Bulu Ini Macem Ada Putih Salju Ada Putih Ada Putih Putih Dalam Arti Ada Cebleh Ada Yang Putih Buyu Tentunya Juga Macem Macem Nah Ini Untuk Sakira Ini Macemnya Karena Ini Bukan Warna Asli Karena Kotor Karena Reget Karena Di usia Segini Sudah Mulai Kita Aktifkan Untuk Ngawin Jadi Setiap Harinya Dia Birai Ini Warnanya Tidak Terlalu Putih Tidak Terlalu Poutih Jadi Warnanya Ini Kategori Putih Putih Dalam Arti Itu Kurang Putih Gitu Loh Dan Dia Aktif Terus Tenguyue Atau Pieyo Itu Disembur Sembur Gluprut Gluprut Dari Kemana Mana Jadi Rupanya Warnanya Putih Warna Aslinya Terus Dia Digulung Sama Kencing Jadi Warnanya Pitulas Ini Sudah Kategori Putih Salju Nah Ini Bisa Terlihat Mungkin Layar Kamera Bisa Tembus Atau Tidak Semoga Saja Bisa Ada Perbedaan Nah Ini Padang Bulan Ini Hampir Semotif Atau Sewarna Putih Putih Nyalju Seperti Itu Oke Ini Bapaknya Dan Nanti Kita Harapannya Untuk Bentuk Kepalanya Itu Harapan Kami Lebih Dari Sakira Karena Apa Didukung Dengan Induk Yang Sudah Terpilih Atau Sudah Kita Silangkan Dengan Model Induk Nanti Kita Sepil Nah Ini Bentuk Kepalanya Sudah Menuju Ke Bapaknya Atau Barongan Jadi Sakira Ini Anak Barongan Juga Induknya Gemini Dan Nanti Ada Gemini Di konten Konten Kami Bisa Dicek Model Bentuk Kepalanya Oke Ini Sakira Nanti Bulunya Harapan Kami Melebih Dari Bapaknya Itu Harapan Kami Tapi Saklek Ngei Sing Pawe Urip Atau Kita Pasrahkan Ke Sing Dui Peduse Yaitu Sang Maha Kuasa Nah Seperti Itu Nanti Kita Sepil Induk Oke Jadi Ini Induk Pitulas Ini Induk Pitulas Mungkin Mungkin Warna Warna Dari Pitulas Itu Ke Induk Ini Ini Putihnya Sudah Bisa Dikatakan Putih Salju Karena Apa Nah Ini Bisa Terlihat Semoga Saja Video Ini Bisa Tembus Untuk Pembedaan Warna Ini Putihnya Kan Putih Nyalju Putih Gitu Terus Bentuk Kepalanya Seperti Ini Jadi Untuk Pas Lahirnya Itu Pitulas Kepalanya Sangat Lincip Teman Teman Dan Kita Meyakini Karena Babon Karumbo Bapak E Kepalanya Menurut Kita Sudah Kategori Layak Bredeng Seni Jadi Kita Yakin Nanti Besarnya Pasti Selalu Lek rapa E Sokor Sokor Lek nyang Pa E Ini Bentuk Kepalanya Babon Pitulas Jadi Seperti Ini Harapan Kami Nanti Bisa Melebihi Kepala Pak Mbok E Sekirah Sudah Kita Sepil Kepalanya Dan Kembahnya Juga Kepalanya Bagus Dan Kita Coba Dengan Model Kepala Induk Seperti Ini Dan Keluar Nah Pitulas Alhamdulillah Untuk Di usia Lima Bulan Karolai Rembien Mulai Ada Perubahan Sudah Mulai Ada Pendekatan Seperti Itu Nah Ini Kita Coba Di usia Lima Bulan Biar Nanti Kita Ada Memori Perkembangan Dari Bulan Ke Bulan Nah Ini Bentuk Kepalanya Si Pitulas Nah Ini Bentuk Kepalanya Dan Dia Sudah Mulai Mendekati Ke Ibu Dan Bapak Seperti Itu Nah Ini Ini Usianya Tepat Lima Bulan Dua Hari Teman Teman Nah Ini Model Kepala Dan Bentuk Fis Bapaknya Mumpung Mbahnya Sudah kita Boyong ke Kandang Sini Kita Sepil Juga Untuk Mbahnya Mbahe Pitulas Atau Bapak 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 Sakira Nah Ini Ini Barongan Memang Kalau Barongan Sudah Khasnya Adalah Bulu Lebat Juga Kepala Bluer Ini Di usianya Dia 8 Tahun Lebih Satu Bulan Nah Ini Bentuk Kepalanya Juga Bentuk Index Fix Tuh Dan Harapan Kami Nanti Kepala Bisa Lebih Bagus Dari Moyangnya Juga Bulunya Juga Lebih Bagus Itu Jadi Kita Dari Induk Ke Induk Dari Menyilingan Bejantan Tapi Ini Teman Teman Untuk Di kandang Kami Kita Sinaune Dari Satu Kerandah Genetik Jantan Jadi Kita Menggunakan Jantan Itu Anak Barongan Tapi Untuk Barongan Sendiri Ngawinnya Juga Keluar Nanti Yang Kita Buat Maskot Seperti Sakira Itu Kan Juga Ada Genetik Lain Dari Induk Nah Seperti Itu Nah Ini Bentuknya Barongan Bentuk Kepalanya Seperti Ini Bentuk Kepalanya Seperti Ini Dia Besar Dan Juga Ada Rambutnya Itu Sampai Pipi Loh Ini Harapan Kedepan Kita Perbaikan Dan Ini Mungkin Yang Kurang Marem Adalah Di Pola Warna Tapi Untuk Tiba Keputu Atau Kecucu Warna Menurut kami Sudah Leggo Sudah Leggo Dalam Arti Bisa Dikatakan Warna Yang Sudah Dikarp Para Pembreder Yaitu Kepala Hitam Kalungser Ada Sepatunya Ada Kasutnya Seperti Itu Nah Ini Barongan Ngawin Induknya Ini Itu Dengan Genetik Galur Juga Mungkin Bisa Dikatakan Sedara Tapi Juga Ada Genetik Dari Bapaknya Jadi Perbaduan Dari Genetik Labas Dan SG Kelahirlah Barongan Terus Kita Kembali Lagi Kembalikan Lagi Barongan Ngawin Gemini Gemini Adalah Bisa Dikatakan Cucu 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 Buyut Jadi Setelah Cucu Ya Buyut Buyut SG Dikawin Barongan Keluarna Sakira Ini Kita Coba Lagi Dengan Sakira Ini Kita Kembalikan Ke Kerandah Ini Kita Untuk Berita Akuratnya Kita Belum Bisa Mengakuratkan Karena Tekon Kita Atau Pertanyaan Kita Dari Soalnya Wedus Kambing Ini Pindah Pindah Jadi Kalau Tidak Diurus Secara Detail Kita Tidak Berani Untuk Menjabarkan Luri Takutnya Nanti Bisa Salah Ngomong Atau Bisa Salah Untuk Menginformasikan Luri Tapi Untuk Ini Setahu Saya Sudah Akurat Tapi Kita Belum Bisa Atau Belum Ada Keberanian Untuk Mempublikasikan Karena Keakuratannya Menurut kami Masih Belum 100% Karena Masih Ada Pertanyaan Belum Sampai Ke Sing Dui Yang Yang Punya Dulu Nanti Semoga Saja Untuk Randa Hinduk Ini Bisa Akurat Untuk Berita Yang Kita Cari Semoga Saja Tujuannya Biar Tahu Untuk Kedepannya Nanti Seperti Apa Terus Untuk Evaluasi Kedepannya Seperti Apa Dan Nantinya Bukan Tidak Mungkin Pitulas Nanti Kita Buat Untuk Menyilang Menyilang Dalam Arti Denggigai Silangannya Seperti Sakira Ini Biar Nanti Tahu Seperti Ini Dipadukan Dengan Model Seperti Ini Dan Perpaduan Dari Luri Atau Genetik Ini Jadi Kita Bisa Evaluasi Seperti Itu Oke Mungkin Seperti Itu Dulu Teman Teman Yang Bisa Kita Sampaikan Jadi Topik Kali Ini Adalah Pitulas Usia 5 Bulan 2 Hari Dan Modelnya Seperti Ini Modelnya Seperti Ini Dan Iya Untuk Rawatannya Memang Ini Benar-benar Extra Memang Jujur Ini Kita Rawatan-rawatan Kontes Jadi Harus Benar-benar Tertunggu Atau Tertunggu Dalam arti Bahasa Indonesia Ini Jangan Ditunggu Ini Tenang Lebih Extra Sekali Bahkan Dia 24 Jam Ditunggu Bahasa Indonesia Ya Ditunggu Ditunggu Ditemani Ditemani Selama 24 Jam Dan Kita Gilir Untuk Penjagaannya Jadi 24 Jam Ini Ditemani Seperti Itu Tapi Tidak Ditemani Di kamar Jadi Ditunggu Ini Ada 24 Jam Rawatannya Dengan Tujuan Semoga Bisa Maksimal Opos Yang Dikarep Nih Seperti Itu Oke Teman-teman Mungkin Topik Seperti Itu Jadi Ada Ini Ada Cucu Ada Bapak Ada Emboknya Ada Ada Takeknya Seperti Itu Mungkin Seperti Itu Dulu Yang Bisa Kita Sampaikan Ada Kurang Lebihnya Mohon Maaf Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Dan Bisa Menjadi Motivasi Juga Penyemangat Dulur-dulur Semuanya Juga Umumnya Bagi Pembreder Atau Para Peternak Di Seluruh Dunia Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima